Ketika pecah, ketika RJ, remaja berusia 14 tahun ini, akhirnya kembali ke rumahnya di jalan adik karyak Bonjerug, Jakarta Barat. Korban yang sempat dikabarkan hilang dibawa oleh dua orang pria dengan bergonjangan sepeda motor ini ditemukan keluarga dan kerabat di sebuah rumah kos di kawasan dadap Tangerang, Banten. Saat ditemukan, korban tengah menangis dan ketakutan. Si korban ini berkenalan melalui sosial media, yang lanjut melalui ke aplikasi chatting melalui WA. Dan akhirnya mungkin ingin bertemu untuk dijemput, setelah itu muncullah kejadian itu. Hilangnya korban dibawa oleh dua orang pria yang baru seminggu dikenalnya melalui jejaring sosial ini, terekam kamera pengawas. Korban dan kedua pelaku berjanjian ketemuan di dekat rumah korban Jumat kemarin. Namun korban yang mengalami keterbalakangan mental ini langsung mau dibawa kedua pelaku dengan berbonjangan motor. Meski bersyukur korbannya akhirnya ditemukan dengan kondisi selamat, namun pihak keluarga merah polisi dapat menangkap kedua pelaku untuk diberi hukuman setimpal. Dari Jakarta, Myrta Hulgani, AI News melaporkan.